musik time sebelumnya, karena disini aku akan langsung pakai yang tabel, kayak gitu nah sekarang di soalnya yaitu bentuknya kayak gini, jadi ini adalah sistem satu dimensi, dimana dia bentuknya kayak lidi-lidi gitu deh pokoknya ya, jadi disini tinggal kita selesain aja nah kita harus bagi nih, ada berapa ada berapa batang kayak gitu ya nah kita boleh bikin banyak misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga boleh, bikin 7 juga boleh 8 boleh ya, terserah kalian nah disini aku akan bagi dia menjadi 4 aja yang pertama ada disini itu adalah benda 1, kemudian disebelah sana ada benda 2, dan disini ada benda 3, dan yang terakhir nanti di atas ini ada benda 4, kayak gitu ya nah tinggal kita tulisin ya berarti tabelnya ada benda panjang X0 sama Y0 nya untuk benda yang pertama nah, untuk benda pertama ya, jadi panjangnya dari sini ke sini, berarti hasilnya 6, jelas ya kemudian titik beratnya ada di mana nah, titik beratnya ada di tengah-tengah kan ya ini ke sini tengah-tengahnya berapa maka kita bisa tulisin tuh si ininya adalah 3 ya karena dari sini ke sini 6, maka di sini itu 3, kayak gitu oke, so kita dapat L nya adalah 6 X0 nya 3 hati-hati Y0 nya titik ini kan merah ada kita tarik di sumbu Y hasilnya juga 3 ya maka Y0 nya juga 3 sekarang kita ke benda yang kedua benda kedua titiknya ada di tengah-tengah juga ya oke, disini kalau kita tarik garis X nya maka dia tepat di bagian bawah ini tarik garis set ada di 2 sedangkan kalau untuk di Y nya dari sini ke sini itu kan 3 ke 7 itu 4 nah, tengah-tengahnya berarti 2 2 itu kalau dari sini ya dari bawah ini nah, kalau dari 0,0 hasilnya adalah 5 sehingga kita bisa tulisin panjangnya adalah 4 X0 nya ada di 2 dan Y0 nya ada di 5 kayak gitu sekarang kita ke benda yang ketiga benda ketiga tarik aja titiknya ada di tengah-tengah sini panjangnya itu adalah 6 kemudian dia X nya ada di titik 6 Y nya ada di 3 ini gampang ya karena kelihatan kayak gitu ya so, L nya 6 X0 nya adalah 6 Y0 nya adalah 3 kita lanjut ke benda yang terakhir yaitu 4 titiknya ada di tengah-tengah juga ya, ada di sini berarti kan maka ini tarik garis aja X nya ada di 6 Y nya ada di 6 so, dengan panjang 4 ke 8 berarti nilainya adalah 4 ya, L nya 4 X nya 6 Y nya 6 sekarang untuk mencari X0 nya yaudah ya tinggal kita cari di sumbu X nya tinggal ini di kali ini ditambah ini kali ini ditambah ini kali ini ditambah ini kali ini dibagi dengan jumlahan L nya kayak gitu ya kalau kalian bingung jangan lupa tonton video sebelumnya so, kita tulisin aja 6 kali 3 tambah 4 kali 2 tambah 6 kali 6 tambah 4 kali 6 dibagi jumlahan L 6 tambah 4 tambah 6 tambah 4 gitu ya nah, karena di sini bisa aku bagi jadi bagi 2 semua gitu lah maksudnya ya ini bisa aku coret-coret-coret kayak gitu so, kita bisa dapetin 3 kali 3 itu adalah 9 ditambah 4 ditambah 18 ditambah 12 dibagi 3 tambah 2 tambah 3 tambah 2 itu adalah 10 kayak gitu ya so, kita bisa tulisin di sini 43 per 10 sehingga hasilnya adalah 4,3 kayak gitu nah, di sini kita lanjut ke sumbu Y sama caranya tinggal 6 kali 3 ditambah 4 kali 5 ditambah 3 kali 6 ditambah 4 kali 6 dibagi jumlahan L nya si 6 tambah 4 tambah 6 tambah 4 kayak gitu ya caranya sama kita coret-coret aja gitu ya sehingga kita bisa dapetin segini ya oke 9 tambah 10 tambah 9 tambah 12 gitu ya 9 tambah 9 18 18 tambah 12 itu berarti 30 30 tambah 10 40 ya 40 bagi 10 hasilnya adalah 4 so, kita dapetin X0, Y0 soalnya adalah 4,3,4 kayak gitu karena gak ada satuan berarti gak usah dikasih satuan oke biar gak kelamaan videonya jadi aku bagi per part ya jadi satu soal dengan satu video so, stay tune terus di channel alpha jangan lupa subscribe comment and like ya see you next time assalamualaikum so, boom so, boom so, boom so, boom